Inilah rekaman CCTV Kuala Lumpur International Airport yang diperoleh Fuji TV di hari kematian Kim Jong-nam. Senin 13 Februari 2017, sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, Kim Jong-nam tiba di bandara Kuala Lumpur International Airport seorang diri. Setelah masuk gedung bandara, dirinya didekati dua perempuan dari dua arah berbeda. Perempuan yang datang dari arah belakang memegang sesuatu, lalu meletakkan tangannya ke arah mulut Kim. Kemudian kedua perempuan itu berjalan menjauhi Kim ke arah berbeda. Tak lama kemudian dari CCTV yang berbeda, Kim Jong-nam mendatangi petugas bandara melaporkan sesuatu dengan menunjukkan matanya. Lalu petugas mengantarnya ke klinik bandara, dan di sana Kim sempat dirawat. Kim Jong-nam, anak pertama mantan penguasa Korea Utara Kim Jong-il, meninggal di klinik bandara tak lama setelah dirinya diberi cairan di Kuala Lumpur International Airport. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.